Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mengeluarkan total Rp677,2 triliun untuk penanganan dampak COVID-19 Biaya ini akan tertuang dalam revisi perpres Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi penetapan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan perubahan postur APBN 2020 melalui telekonferens Bidang kesehatan menelan biaya Rp87,55 triliun Perlindungan sosial meliputi program PKH, Sembako, Bansos diskon listrik dan lain-lain yang diperpanjang hingga 6 bulan memakan dana Rp203,3 triliun Biaya dukungan untuk UMKM dalam bentuk subsidi bunga yang mencapai Rp10 miliar dan belanja untuk penjaminan kredit modal kerja darurat mencapai Rp123,46 triliun Belanja premi risiko bagi kredit modal kerja industri padat karya Rp10 miliar hingga Rp1 triliun Sri Mulyani menyiapkan dana talangan Rp44,57 triliun dan terakhir dana untuk sektoral kementerian atau lembaga dan PEMDA mencapai Rp97,11 triliun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!